Untuk teman-teman TKI yang ada di luar negeri, di Taiwan, maupun negara lainnya, hati-hati penipuan, hati-hati nomor HP-mu dipakai oleh para penipu, kamu bisa masuk penjara. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ada dimanapun berada, memang hari-hari ini atau minggu-minggu ini tuh banyak sekali penipuan baik itu di kalangan PMI maupun di kalangan non-PMI. Bahkan di Indonesia pun banyak ya yang mengatasnamakan Rans, Baim, yang lain sebagainya, itu hari-hari ini memang marak sekali dan sangat disayangkan ya. Keberadaan kepolisian di Indonesia, polisi cyber masih belum begitu bagus, jadi kejahatan di media sosial penipuan seperti ini masih marak dan para pelaku masih bebas berkeliaran sana-sini, bebas menipu sana-sini dan sini akan saya bongkar bagaimana mereka menggunakan motifnya ya. Jadi, mereka juga bisa mentransfer uang ke rekening yang mereka kasih dengan leluasa dan mereka tidak takut hal itu. Kenapa? Karena gini, rata-rata para penipu itu menggunakan nama orang lain untuk bikin rekening bank. Jadi, misalkan ini, amit-amit jebang bayi saya ke Jakarta misalnya, kemudian di sana ada orang, ada pemulung atau ada apa, saya minta tolong. Saya kasih kamu uang 1 juta atau 500 ribu, kamu buat rekening di BCA dengan ada ATM-nya atau di BRI dengan ada ATM-nya. Nanti kalau sudah jadi, ATM itu saya pakai. Nah, setelah saya pakai, saya kembali ke daerah saya, kemudian saya gunakan rekening itu untuk menipu. Nah, rata-rata penipu menggunakan rekeningnya seperti ini. Mereka tidak berani menggunakan rekening atas nama mereka sendiri karena mereka tahu resikonya. Nah, itu pertama. Kedua, mereka menggunakan nomor HP yang didatarkan menggunakan orang lain. Bisa jadi, dia beli di kontor dengan nama orang lain atau bahkan yang terbaru ini mereka berpura-pura atau merampok secara halus nomor HP kalian, terutama nomor HP luar negeri yang tidak dipakai ya. Baik itu Malaysia, Taiwan, Hongkong, dan lain sebagainya. Dalainnya gini, apa namanya itu? Caranya gini triknya, jadi kalian disuruh seperti daftar email atau ECD dan lainnya nanti menggunakan nomor HP. Nah, nomor HP kalian itu nanti akan didaftarkan WhatsApp oleh si pelaku ini dan nanti setelah pelaku ini dapat kode dikirim ke kalian, kalian akan diminta kode yang masuk berapa itu nanti kode yang digunakan untuk email. Kalau kamu tidak kasih kode itu nanti emailnya tidak bisa aktif. Kemudian nomornya dikasih, nah nomor kalian itu yang di luar negeri, WhatsAppnya sudah berpindah ke HP dia ya. Nah, ketika sudah berpindah ke HP dia tanpa kalian sadari, nanti kalian diminta untuk menghancurkan nomor itu. Kenapa nomor itu harus dihancurkan? Biar kalian tidak bisa menggunakannya, tidak bisa mendaftarkan WhatsApp. Karena kalau WhatsApp kalian dicuri mereka, kemudian nomor kamu masih aktif, kamu daftarkan bisa kembali secara langsung kepada kalian. Tapi kalau tidak kan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, nomor kalian inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai alat untuk menipu orang-orang lain atau teman-teman kalian. Nah, ketika dilaporkan ke kepolisian di luar negeri maupun di Indonesia, maka yang terlaca adalah nomor kamu. Nah, ketika transaksinya sudah banyak, yang melaporkan ke polisi sudah ada, maka ya siap-siap kamu pasti akan dicuduh. Jadi hati-hati kalau kamu punya nomor ya, dari dulu memang saya juga sering sekali mengingatkan ke teman-teman, jangan pernah kasihkan nomor itu ke siapapun ya. Apalagi nomornya digunakan WhatsApp lain dan sebagainya untuk orang lain. Pokoknya jangan pernah, apalagi memberikan nomor ke orang lain itu jangan pernah, karena di situ tersimpan data-data pribadi kalian. Kalau terjadi apa-apa disalahgunakan untuk penipuan, yang akan dicari duluan adalah teman-teman semua yang memberikan nomor kepada orang lain itu ya. Nah, mungkin itu sekilas yang penting sekali untuk teman-teman semuanya. Ya, kita berharap kepolisian di Indonesia, karena pelakunya adalah orang-orang di Indonesia, bisa melacak dan melakukan atau menertibkan yang di online ini. Karena yang di online ini sangat meresahkan banyak sekali teman-teman kita yang sudah kehilangan puluhan bahkan ratusan juta. Tapi ya, kebiasaannya di kepolisian kalau tidak ada laporan itu tidak ada tindakan. Nah, tapi ya semoga saja itu ada perbaikan dari sisi kepolisian, dari Pak Kapolri, dari Pak Listio Sigit. Semoga ini menjadi perhatian khusus ya. Karena di era digitalisasi ini, sekarang itu pencuri banyak sekali penipu yang lewat online dan itu korbannya masyarakat kebawah ya. Yang mereka secara nalar, secara pendidikan, dan secara kurang digaptek lah. Gampangannya itu gaptek, jadi mereka gampang ditipu. Nah, kalau seperti live online cari gift, itu tidak perlu ditindak Pak Kapolri ya. Jadi yang perlu ditindak itu adalah yang polisi cybernya ini lebih lagi untuk menangani penipuan-penipuan online. Jangan nunggu aduan laporan ya, nanti sudah terlalu banyak korbannya. Jadi, pasti bisalah memblokir XNXX saja bisa, memblokir video.com saja, XXX video saja bisa. Kenapa memblokir akses-akses para penipu-penipu yang notabene sangat meresahkan di dunia online ini? Belum ada tindakan sama sekali dari kepolisian. Nah, semoga kita berharap saja ya, dimanapun tempatnya para penipu ini bisa diciduk dan dihukum seberat-beratnya karena memang meresahkan sekali masyarakat. Dari dulu sampai sekarang itu banyak sekali yang ketipu. Baik itu yang ketipu, tidak sekolah sampai pendidikan tinggi, ada yang ketipu. Semoga ada perbaikan di kepolisian di Indonesia dan juga teman-teman semua dijauhkan dari para penipu-penipu laknat di online ini. Tetap sayo, tetap semangat.